Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my video dan kali ini aku lagi di Candi Ratu Boko Jadi buat teman-teman heritage semuanya ikuti keseruanku di Candi Ratu Boko Ini udah beli tiketnya, kita sekarang langsung masuk lagi Terusnya aku sudah masuk dan skandbar aku untuk tiket masuknya Ini kita ada peta taman ini Aku barusan udah naikin tangga dari pintu masuk dan ini sekarang menuju ke Candi Ratu Boko Jadi Candi Ratu Boko ini adalah salah satu Indonesian heritage yang ada di Jogjakarta Menuju ke Gapura Utama, itu ada tiga Gapura guys Ada Gapura Tengah dan juga Gapura Apit Oke teman heritage, tadi setelah dari Gapura Utama sekarang aku lagi di Candi Pembakaran dan juga Sumur Suci Jadi Candi Pembakaran ini diduga digunakan untuk ritual keagamaan pada zaman dahulu untuk membakar sesajen Dan itu tadi di belakang adalah Gapura Utama Sumpah keren banget Nah di sebelah kanan kiriku Ini teman-teman heritage bisa ngeliat semuanya Itu ada namanya Paseban Paseban ini digunakan untuk menghadap Raja pada zaman dahulu Nah ini ada dua batur nih Disini tuh kompleksnya banyak banget dan Rerutuhannya juga masih banyak Oke teman heritage karena berhubung hujan Aku kesininya ke Surean Ini aku sekarang menuju ke Pendoko Setadi aku udah muter-muter ke beberapa rerutuhan dari Istana Ratu Boko Dan Sumpah keren banget Aku cuma berpesan buat kalian yang datang kesini Tolong dijaga kebersihannya ya Karena disini sudah disediakan tempat sampah di beberapa titik Mengenai fasilitas kalian gak perlu khawatir Karena disini sudah disediakan seperti toilet Ada juga musola, beberapa kantin Dan juga ada beberapa gazebo untuk beristirahat Terima kasih yang sudah menonton hari pertamaku di Candi Ratu Boko Dan besok aku akan pergi ke Candi Ijo Sampai jumpa di Candi Ijo, bye bye Halo teman heritage Ini hari kedua aku wisata Candi di Yogyakarta Yuk sekarang aku lagi di Candi Ijo Mari kita masuk Kita ke loket pembayarannya Aku udah beli tiket Ini harganya cuma Rp 5.000 doang Jadi ukur banget Ini aku lagi di tangga menuju Candinya Dan ternyata coba lihat disitu Sumpah keren banget teman heritage kalian Jadi Candi Ijo ini adalah Candi tertinggi yang ada di Yogyakarta Karena ketinggiannya berada di 375 meter di atas permukaan laut Dan disini juga merupakan salah satu spot untuk menikmati sunset Karena ini tinggi banget sumpah Kalau sunset ini bagus Dan berhubungin masih siang aku gak bisa melihat sunset Dan kenapa namanya Candi Ijo Karena disini dulu adalah perbukitan hijau Sehingga dinamakan Candi Ijo Kalau yang itu adalah Candi utamanya Akhirnya aku selesai muter-muter keliling Candi Ijo Dan ternyata keren banget Terima kasih buat teman heritage semua yang ikut perjalananku selama 2 hari Di Candi Ijo dan juga Candi Ratu Goko Jangan lupa kalau kalian ke Jogja Kalian harus mampir keliling-keliling Candi bersama Taman Wisata Candi Sampai jumpa di perjalananku berikutnya Bye bye